Tanya mungkin pertama ke Mbak Lele sebagai penulis ya Apakah ini cerita horror original pertama dari Mbak Lele? Atau sebelumnya juga sudah pernah gitu? Saya ingin menyangkutkan dengan sebelumnya Mbak Lele juga pernah bilang kan ya Sekarang itu udah mulai banyak mikir-mikir ketika diminta untuk menulis horror gitu Dan sekarang bikin original Original? Apakah ini bentuk cara Mbak Lele untuk mungkin supaya nggak? Aku memang sempat sekarang cukup memilih horror Tapi aku juga nggak hati-hati gitu Karena menurut aku sepertinya Nggak tau ya jodoh ya masih setan-setan ini ya loh Jodohnya kayak jodoh gitu loh Dan lama-kelamaan 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 Biasa orang kan banyak yang memandang sebelah mata sama horror kan gitu Tapi justru menurut aku rasa takut itu kalau kita dalami lebih dalam lagi Di tiap elemen hidup kita tuh punya rasa takut dan kita butuh rasa takut itu Jadi kayak akhirnya Kayaknya rasa takut ini bisa jadi teman aku bercerita deh Jadi kayaknya sekarang justru kalau aku kepikiran kayak wanita alih neraka ini Aku yakin banget kalau di ini jadi drama full kalian nggak akan bisa merasakan mirisnya seorang parah dan seorang kita membayangkan rumah yang penuh seperti di neraka gitu Tapi ketika ini genre-nya kita selimutin sama horror jangan-jangan kesannya jadi lebih nyampe Terima kasih Dengan aman jadi belum bener dulu untuk kebutuhan adegan tapi Feby harus aman dulu Jadi bener atau nggak jadi mereka bener-bener Jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun kayak Feby nggak mau ini nggak mau itu Tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia Yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya ada gunstam harus pakai semua pengaman Akunya sendiri yang kayak udah lah ini nggak usah ribet-ribet gitu aku harus Beneran Beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak kayak kayaknya bisa deh nggak usah pakai pengaman ribet deh kak Itu aku bener dimarahin nggak bisa harus gitu Malah digituin jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih Yes itu dia tolong tangan dong Terima kasih Pertanyaannya sudah dijawab semua selanjutnya ada lagi silahkan Poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan pertanyaan untuk Mbak Lele Saya termasuk yang ketika melihat judul wah ini bener dengan apa namanya pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul horror yang menggunakan ngeraka dan yang lain apakah ini sebuah apa ya Pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata dia tahu Jadi dari situ hal pemikiran skeptif saya tentang judul ini sudah berkurang Kemudian pertanyaan saya adalah Literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini tuh seperti apa apakah bener-bener hanya tiktok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar Atau memang ada literatur-literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini Terima kasih Baik terima kasih silahkan Mbak Lele boleh menjawab Terima kasih banyak Alhamdulillah Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya Amin Semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang jadi tolong disebarkan sama teman-teman media Nah aku kalau baca maksudnya kayak aku tuh selalu aku sering ke sosmed atau ngobrol sama mahasiswa mahasiswa saya sebenarnya buat Kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita gak tahu di samping kanan-kiri kita tuh ada apa gitu Padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jalan-jalan bisa di mesin buat kita bercerita gitu Jadi itu salah satu mesinnya gitu Tapi kemudian semakin didalamin kan gak mungkin habis itu kita gak pake pedoman gitu Nah terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak Apa namanya mendalami hadisnya ya kan itu ada di sebuah hadis gitu Kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibanding Dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah ikroh Ikroh kan artinya membaca Nah seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang Satu ayat, satu hadis doang tapi kita gak baca semuanya gitu Ketika habis itu sama dia dibuka lagi bahwa kenapa Kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua hadis-hadisnya gitu Dan termasuk salah satunya adalah yang paling utang Terima kasih